Berita terbaru yang disampaikan oleh pendeta Isra Sohum Dimana beliau sekarang ini sedang berada di kota Yerusalem Langsung saja kita simak videonya yang berikut ini Ya saudara sekarang saya ada di Israel Dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel Pasca serangan Iran semalam ya Memang semalam benar ada serangan dari Iran Kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi Dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem Memberi peringatan bahwa ada serangan Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipetahkan Dari berita-berita pagi ini Dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman Justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya Nah dalam informasi saya tadi pagi Dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di Youtube Saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang memberikan komentar Wah hancurkan Israel Ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi Bravo Iran dan sebagainya Nah ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa Sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain ini adalah perang agama Nah mungkin disini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya Bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit Paling banyak itu yang beragama Yahudi Disusul oleh orang Islam Agama Islam dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya Tapi Islam penduduk Israel itu, itu cukup banyak yang Islam Dan apakah mereka itu sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya Saya tadi sempat berbicara dengan Ya di jalan saya coba-coba nanya Beberapa orang Islam bagaimana respon mereka Termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini Yang sekarang bersama dengan saya juga Talib itu seorang Islam Juga beberapa yang lain saya coba hubungi Bagaimana respon mereka Nah justru Islam yang ada di Israel ini Mereka betul-betul mengecam Iran Dan juga tadi pagi saya dengar berita juga Berita dari Jordania Ada apa ya Wawancara dengan masyarakat Islam di Jordania Juga di Mesir, juga di Arab Saudi Dan beberapa negara Arab lainnya Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran Kenapa? Bukan karena mereka pro-Israel Bukan Ya seandainya memang Iran sama Israel memang Harus baku hajar sampai Salah satu musnah Dan hanya itu urusan Agama, urusan kebangsaan saja Maka gak jadi soal Masalahnya orang Islam yang dukung Iran Untuk menghajar Israel ini Mereka tidak sadar bahwa Justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem Kalau kota tua yang diserang Maka yang diserang itu Justru adalah situs Islam Yang paling sakral di Yerusalem ini Yaitu Masjid Al-Aqsa Dome of the Rock Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah Bait Allah Salomo didirikan disana Di puncak Bukit Muria Lalu Bait Allah kedua juga Jaman Herodes didirikan disana Tapi dihancurkan oleh orang Roma Lalu Belakangan Dari pihak Islam Umar bin Qatab itu datang Dan dia membangun Masjid Al-Aqsa Dan Dome of the Rock Dan ini menjadi Tempat suci Islam Dan ini warisan Islam Sudara lihat ya Bahwa Israel itu Beberapa golongan ortodoks dari Israel itu Memang berencana untuk membangun Bait Allah Tiga Mereka berusaha Untuk membangun Bait Allah Tiga Karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang Kalau Bait Allah Tiga didirikan Masalahnya Mereka mau mendirikan Bait Allah itu Di tempat dimana Bait Allah Satu dan Dua Persis tempatnya Masalahnya ada masjid Di atas Al-Aqsa di atas Dome of the Rock di atas Karena itulah Maka itu masih menjadi kendala Kalau sampai Israel Atau orang Yahudi Membongkar Dome of the Rock Dan membangun di sana Itu menjadi memicu perang dunia Karena Warisan Islam Yang Sangat hebat di Yerusalem Ini akan musnah Nah sekarang Sudara pikir Kalau sampai Iran serang Dan dia menargetkan kota tua Begitu Iran memombardi rudalnya Rudalnya menghantam kota Yerusalem tua Maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur Nah itu namanya Merugikan Islam kan Itulah sebabnya Orang Islam di Israel Di Yordania Di Mesir Di Arab Saudi Itu Mewanti-wanti Iran Supaya Jangan sembarangan Karena justru Ya mungkin secara kebangsaan Bisa menghancurkan Israel Tapi secara agama Itu menghancurkan Satu warisan Islam Yang Terbesar Ya Bayangkan Islam Masjid itu dari tahun Dari tahun 700an Dan itu menjadi Bangunan tertua Yang berdiri sampai hari ini Sudara Bayt ala Salomo Berdiri di tempat itu Kira-kira 500 tahun Bayt ala Herodes itu Dari tahun 20 sebelum Masehi Didirikan Raja Herodes Agong Hancur tahun 70 Jadi kira-kira 90 tahun saja Tapi Masjid ini Ya Masjid itu tuh Dari tahun 700an Sampai sekarang masih ada Dan dipelihara Dan itu menjadi Salah satu Kebanggaan Islam Tapi kalau Iran menyerangnya Iran menghancurkan Satu warisan Islam besar Nah makanya Saya bilang Wah Ini teman-teman Islam dari Indonesia Yang Oh bravo Iran Hajar Israel Ya Sikat Israel Ratakan dengan tanah Mereka tidak pakai otak Kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah Termasuk masjid juga Rata dengan tanah Nah gimana yuk Ini saya ada di Bukit Saitun Yang berbatasan langsung Ada lembah Kidron di bawah Dan di atas itu adalah Kota Tua Dimana Itu juga ada Dome of the rock Itu ya Mungkin sedikit kelihatan ya Itu Dome of the rock nya ya Nah Sudara bisa lihat disana Nah itu Ada kubah mas Yang nampak disana Itu Itu adalah Dome of the rock Dan kalau itu dihajar Ya sudah Hapis semua itu Jadi Saya kira Kalau orang benci Israel Silahkan Ya Mau dukung Iran Juga silahkan Tapi resikonya Yaitu Israel hancur Seandainya demikian Maka rata dengan tanah Seperti dikatakan Teman-teman Islam Indonesia Ratakan dengan tanah Maka termasuk Masjid Dome of the rock Ratakan dengan tanah Yang rugi siapa? Ya Israel rugi Tapi umat Islam juga rugi Ya Itu kira-kira Sedikit informasi Untuk membuka Wawasan kita ya Supaya jangan Sembarang dukung Ini urusan politik Bukan urusan agama Tapi kalau Kalian mau melibatkan Urusan agama Maka sebenarnya Warisan agama kalian Yang terancam disini Ya Ada gereja Disini juga ada gereja Makan kudus Yang penting juga ya Tapi saya kira Yang menjadi salah satu Ikon Kota Yerusalem Tuhan ini adalah Masjid Dome of the rock ini Oke Dari Israel Demikianlah Informasinya Nanti saya akan update-update Informasi-informasi terkini Dari Israel Sampai saat ini Kondisi masih cukup aman Ya atau malam ya Karena mungkin serangan-serangan itu Diprediksi serangannya Akan datang pada Malam hari Oke God bless Dari Israel Shalom Selamat pagi Untuk semuanya Dan banyak dukungan Dan banyak dukungan juga Untuk Iran Bisa menghancurkan Israel Dan Saya Menginap di kota Yerusalem Dan puji Tuhan Bahwa Sampai pagi ini Semua masih Keadaannya aman Aman-aman saja Sudara Ya Kalau kita melihat Sebenarnya Masyarakat ini Atau kota Yerusalem ini Tenang-tenang saja Nah kalau sudara Lihat Ini Kota Pemandangan Kota Yerusalem Sepertinya Kehidupan berjalan Normal Seperti biasa Ini karena Baru jam 6 pagi Jadi tidak terlalu rame Tapi di jalan-jalan Kenderaan terus Ada Ya Mungkin sudara lihat Ada kenderaan-kenderaan Yang lewat di sana Sepertinya Kehidupan berjalan Normal Dan tidak terpengaruh Dengan Kondisi yang ada Memang benar Bahwa Ada serangan Dari Iran Kemarin ya Tapi Sepertinya Serangan itu Tidaklah menjadi Serangan yang berarti Sepertinya Sistem pertahanan udara Dari Israel ini Terlalu kuat Bagi Iran Ya Mereka Mengirimkan Ratusan Roket Dan drone Kemarin Tapi Mayoritas Bisa dihalau Oleh Sistem Pertahanan Israel Dan Hanya Beberapa Saja Yang Lolos Tapi Itu pun Seperti Ada yang Mengarahkan Ke tempat Yang lain Sehingga Jatuhnya Di Area Peternakan Yang Hanya Mempengaruhi Sejumlah Ternak Jatuh Di Laut Jatuh 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 Di Padang Dan Menurut Informasi Terakhir Ya Hanya Melukai Seorang Gadis Saja Jadi Tidak Sampai Membawa Korban Jiwa Dan Israel Sangat Yakin Dengan Sistem Pertahanan Udaranya Belum Tau Sampai Saat Ini Israel Berencana Membalas Atau Tidak Ya Tapi Sepertinya Kondisinya Aman Nah Sudara Lihat Di bagian Sana Ya Ada Mobil-mobil Dan Kehidupan Berjalan Seperti Normal Saja Nah Bahkan Saya Tidak Tau Benar Atau Tidak Tapi Saya Melihat Beberapa Berita Pagi Ini Menyatakan Bahkan Ada Rudal Iran Drone Iran Yang Melayang Dan Justru Tersangkut Di kabel listrik Tidak Sampai Jatuh Ke bawah Nyangkut Di Kabel Listrik Sehingga Akhirnya Itu menjadi Guyonan Dari Orang-orang Disini Bahwa Kelihatannya Drone Iran Ini Hanya Dianggap Mainan Saja Oleh Israel Alih-alih Menghancurkan Israel Itu Hanya Dianggap Sebagai Mainan-mainan Biasa Saja Kemarin Saya Bertemu Dengan Seorang Teman Dia Seorang Arab Islam Namanya Shadi Ya Dan Berbicara Dengan Dia Dia Mengatakan Bahwa Sebenarnya Kalau Berbicara Tentang Perang Disini Hidup Kami Hari Hari Perang Justru Kalau Kami Bisa Damai Dalam Keadaan Yang Lama Tidak Ada Perang Itu Sesuatu Yang Tidak Normal Jadi Kalau Mendengar Ada Berita Perang Disana Sini Itu Adalah Hidup Kami Dan Bahkan Dia bilang Bahwa Melihat Berita Berita Perang Serang Sini Serang Sana Di Wilayah Mereka Ini Mereka Lihat Mereka Anggap Saja Lagi Nonton Film Dan Segera Berakhir Tidak Ada Ketakutan Sama Sekali Di Dalam Hati Mereka Karena Sama Seperti Nonton Film Mungkin Tegang Nonton Film Tapi Beberapa Jam Kemudian Film Selesai Dan Semua Keadaan Kembali Normal Nah Itu Kata Sadi Kemarin Jadi Boleh Saya Informasikan Saat Ini Bahwa Minimal Di Kota Yerusalem Itu Semua Aman Semua Kehidupan Bisa Tetap Berjalan Seperti Biasa Demikian Juga Rekan Rekan Indonesia Yang Ada Di Israel Ya Ada Banyak Juga Yang Kontak Saya Karena Saya Mereka Ada Di Tempat Lain Saya Ada Di Kota Yerusalem Mereka Menanyakan Bagaimana Kondisi Yerusalem Ya Saya Bilang Aman Dan Semua Kehidupan Berjalan Normal Demikian Juga Aktivitas Kami Ya Hari Ini Pun Direncanakan Berjalan Normal Oke Demikian Informasi Dari Yerusalem Dan Ini Boleh Menenangkan Sudara-sudara Teman-teman Yang ada Di Indonesia Walaupun Saya tahu Juga Apa yang Saya Sampaikan Ini Akan Bikin Sejumlah Orang Greget Karena Sakit Hati Mungkin Karena Maunya Iran Melulul Lentahkan Maunya Ketika Divideokan Kesana Semua gedung Sudah runtuh Semua Sudah Kocer Kacir Api Sudah Menyala Nyala Dimana Tapi Sayang Mereka Harus Kecewa Sistem Pertahanan Udara Israel Terlalu Kuat Bagi Iran Dari Yerusalem Tuhan 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 Memberkati Sudara Semua Shalom Alehem Alehem Beshem Hamasyah Teman-teman Itu Lagi Cuplikan Video Dari Pendeta Esra Suru Yang Dimana Beliau Sudah Berada Di Kota Yerusalem Sekarang Ini Yang Mengatakan Serangan Iran Yang Dilancarkan Beberapa Hari Yang Lalu Tidak Berdampak Selama Sekali Di Kota Yerusalem Bahkan Serangan Iran Itu Dikatakan Dianggap Sebuah Mainan Oleh Israel Wah Sungguh Luar Biasa Israel Menangkis Serangan Serangan Yang Dilontarkan Oleh Negara Iran Terhadap Negara Israel Nah Teman-teman Kita sudah Melihat Di video Tersebut Tadi Esra Suru Mengatakan Sepertinya Keadaan Keadaan Israel Sekarang Adalah Sangat Kondusif Israel Tidak Panik Ya Malah Yang Panik Sekarang Ini Adalah Warga Iran Saya Melihat Dari Beberapa Berita Yang Disampaikan CNN Bahwa Negara Iran Atau Warga Iran Sedang Panik Sekarang Ini Masyarakat Iran Mengkritik Habis Pemerintah Iran Karena Mereka Melakukan Serangan Terhadap Israel Wah Ini Kebalik Ya Teman-teman Yang Diganggu Ya Baik-baik Saja Tenang-tenang Saja Tetapi Yang Mengganggu Negara Lain Mereka Panik Tujuh Keliling Sudah Warganya Mengkritik Habis Pemerintah Iran Sendiri Ya Israel Santai Aja Sekalipun Mereka Mengirimkan 300 Tron Rudal Namun Tidak Membuat Israel Gentar Dan Ketakutan Ya Puji Tuhan Sudara Mengapa Mereka Tidak Ada Ketakutan Atau Israel Tidak Takut Karena Mereka Memiliki Satu Sistem Pertahanan Yang Kuat Yang Sungguh Luar Biasa Dan Mereka Ini Bukan Orang Biasa Sebab Di Belakang Israel Itu Adalah Ada Allah Sendiri Allah Sudah Berjadi Terhadap Bangsa Ini Yang Memelihar Siapa Yang Mengutuk Israel Yang Yang Dikutuk Siapa Yang Memberkati Israel Yang Yang Diberkati Jadi Itu Sebabnya Di Dalam Masmur Pasal 121 Ayat 1-8 Disana Dikatakan Aku Melayangkan Mataku Ke gunung Gunung Dari Manakah Akan Datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ia Tak Akan Membiarkan Kekimu Koyah Penjagamu Tidak Akan Terlelap Sesungguhnya Tidak Terlelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Jadi Penjaga Israel Itu Adalah Allah Yang Tidak Pernah Tertidur Dan Tidak Pernah Terlelap Ia Terus Memelihara Kehidupan Mereka Sudara Tuhan Tuhan Penjaga Tuhan Tuhan Naungan Di Sebelah Tangan Kanan Matahari Tidak Menyakiti Engkau Pada Waktu Siang Atau Bulan Pada Waktu Malam Tuhan Akan Menjaga Engkau Terhadap Segala Kecelakaan Ia Akan Menjaganya Wang Tuhan Akan Menjaga Keluar Masuk Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Jadi Penjaga Israel Adalah Allah Segera Berkiranya Demikian video Saya Sampai Bertemu Di video Saya Selanjutnya Tuhan Isus Berkati Kita Semua Sya Allah